Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hairunisa dari BM5B Di sini saya akan menjelaskan rangkaian simulasi modul bluetooth menggunakan software Proteus sebagai mata kuliah sistem embedded Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja bluetooth Bluetooth merupakan standar komunikasi wireless yang bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik Bluetooth menggunakan frekuensi 2402 GHz sampai 2480 GHz Bluetooth ini dibangkitkan dengan tenaga listrik yang kecil sehingga coverage areanya cuma sampai 10 meter Implementasi bluetooth di kehidupan sehari-hari ini sudah sangat banyak sekali Contoh paling umum yang sering kita lihat adalah headset wireless Pasti kita semua ada yang pernah melihat atau bahkan punya headset wireless Itu adalah contoh yang paling umum dari bluetooth Kemudian kita lanjut Di layar sini saya sudah membuat sebuah rangkaian modul bluetooth menggunakan software Proteus Di sini saya menggunakan sebuah Arduino Uno, sebuah motor DC, power, modul bluetooth, transmitter, dan receiver, dan sebuah virtual terminal Lanjut Ini adalah kodingan untuk rangkaian bluetooth ini Pada awal rangkaian Pada awal kodingan Dituliskan di sini Ada deklarasi variable ML Yang diisikan A0 A0 ini merupakan pin Merupakan pin yang ada di Board Arduino ini Kemudian kita mempunyai Variable H yang berisi 255 255 ini sama dengan 5 volt Atau height voltage Kemudian kita memiliki Sebuah variable L yang diisi dengan 0 Atau low volt Kemudian kita memiliki sebuah variable Yang bernama motion Dan motion ini memiliki tip data string Lanjut Pada setup awal mulai rangkaian Kita akan mengisi baut thread Virtual terminal ini Dengan 9600 Kemudian kita akan memberitahu Kalau ML ini adalah sebuah output Lanjut Pada saat rangkaian dijalankan Yang pertama kali berjalan adalah Akan tercetak Kalimat tulis P untuk mulai Dan S untuk berhenti Di virtual terminal Selanjutnya akan masuk Kedalam looping while Yaitu apabila serial Virtual portnya ini Sama dengan 0 Dia tidak akan melakukan apapun Maksudnya adalah Apabila tidak terjadi apa-apa Di virtual portnya Atau virtual portnya itu Available Maka Tidak akan terjadi apa-apa Kemudian kita akan Mengambil input user Menggunakan method read string Yang akan dimasukkan Kedalam Variable motion Lanjut ke dalam If statement Apabila motionnya ini Sama dengan P Kita akan menuliskan Variable ML ini dengan Variable L Atau low voltage Apabila motionnya ini Sama dengan S Variable ML Akan kita masukkan Dengan nilai variable H Yaitu high voltage Apabila input user Apabila user Meng-input yang selain P dan S Maka Tidak akan terjadi apapun Kita langsung saja Ke simulasinya Seperti yang saya bilang sebelumnya Yang pertama kali muncul pada Virtual terminal adalah Kalimat tulis P untuk mulai Dan S untuk berhenti Dalam keadaan Rangkaian awal dijalankan Motor disini sudah dalam Keadaan berjalan Apabila saya tulis S Maka Motor disini akan berhenti Apabila ditulis P lagi Motor disini Akan kembali berjalan Kenapa Kalau dilihat dari kodingan Jika kita menulis P Kan variable low yang dimasukkan Kenapa hal ini terjadi Hal ini terjadi karena Apabila motor disini diberikan Tegangan yang kecil Maka kutub-kutub motor disini Akan saling Tolak menolak Apabila kutub mereka Saling tolak menolak Maka motor disini Akan Berputar Sedangkan apabila Dia diberi tegangan yang tinggi Maka kutub-kutubnya Akan saling tarik menarik Apabila kutubnya saling tarik menarik Maka Motor disini akan berhenti Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!